Masjid Al-Ikhlas Buku Raya Belang bagi-bagi daging kurban Selepas sholat id idul adha 1444 Hijriah, Masjid Al-Ikhlas Buku Raya kecamatan Belang Seperti para umumnya melaksanakan penyembelian hewan kurban Untuk dibagikan kepada sejumlah jamaah dan warga yang layak menerima pada Kamis 29 Juni 2023 Hewan kurban di tahun ini terbilang meningkat dari tahun sebelumnya Dimana untuk tahun ini ada 10 hewan yang disiapkan baik dari kelompok maupun perseorangan Yakni 7 ekor sapi dan 3 ekor kambing yang diterima panitia kurban Kepada awak media, Ketua BTM Masjid Al-Ikhlas Buku Raya Ibrahim Hili Bala mengatakan Agar pembagian merata, pengambilan daging kurban saat ini dengan menggunakan kupon Dirinya pun bersyukur karena pembagian daging kurban kali ini bisa berjalan dengan lancar Masjid Al-Ikhlas Buku Raya ini itu hewan kurban berjumlah 10 7 ekor sapi dengan 3 ekor kambing Kemudian rata-rata hewan kurban ini dari jamaah Masjid Al-Ikhlas Kemudian ada bantuan dari pemerintah Kabupaten Minasa Tenggara 1 ekor kambing Alhamdulillah untuk sistem pembagian ini kami mengikuti perintah Allah Sunnah Nabi S.A.W. yaitu ada 3 yang berhak menerima Yang pertama yaitu yang berkurban itu sendiri Kemudian rekan yang berkurban Kemudian yang ketiga itu pakir miskin Dengan data dasar yang kami berikan kepada pakir miskin yang ada di masjid Al-Ikhlas Buku Raya Setenggara Provinsi Sulawesi Utara Alvian Suritun mengabarkan untuk MMC TV Terima kasih telah menonton